Halo pemirsa apa kabar program ekonomi kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden di pemilu 2019 sama-sama menjanjikan angin surga kebijakan ekonomi yang populis bagaimana peluang masing-masing paslon baik 01 maupun 02 bisa menggait pemilih dengan program-program ekonomi mereka akankah pasangan Jokowi Ma'ruf akan lebih mudah menjual agendanya dengan modal kinerja pemerintahan saat ini dibandingkan dengan penantang Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pemirsa saya Rika Amru inilah Real Politics wajah politik terkini Indonesia ya untuk membahas bagaimana kondisi ekonomi di era Jokowi dan bagaimana janji-janji kedua pasangan capres dan cawapres untuk perekonomian Indonesia 5 tahun depan saya sudah bersama tim TKN Jokowi Ma'ruf Mas Misbakun dan tim pakar BPN Prabowo Sandi Pak Said Didu ya saya juga ditemani oleh CEO sekaligus co-founder kata data Mas Meta Dharma Saputra Pak Said ini kita mulai dari beberapa hari yang lalu Pak Sudirman yang juga merupakan menteri Anda waktu itu kan Pak Said Didu merupakan staff khusus di kementerian ESDM melemparkan atau menendang bola liar mengenai free port nah Anda juga sempat menyebut soal ketidaksetujuan penguasaan 51% saham free port oleh Indonesia saat itu kita berunding atas perintah saya itu menteri ESDM berunding atas perintah presiden tahu-tahu ketua KSP Luhut Panjaita menyatakan harus berhenti berunding karena harus menunggu sampai 2019 nah dalam perundingan itu memang terjadi dinamika yang sangat tinggi dan seperti pernah kata Pak Presiden sering ketemu Mopet gitu kan dan Pak Dirma menyatakan memang pernah ketemu pagi-pagi sekali dan saya kebetulan juga agak tahu kepertemuan itu agak tahu karena ada seseorang teman beliau bulan Mopet yang menelpon saya bahwa beliau mendarat tadi subuh khusus datang diundang jadi fakta itu ada tapi apakah itu pertemuan biasa saja jadi enggak usah dinyatakan bahwa itu rahasia atau tidak rahasia yang tidak biasa ada dua hal pertemuan tidak diatur oleh CKMCT yang kedua setelah pertemuan perintah langsung tidak ada pembisahan substansi jadi itu agak aneh pertanyaan saya Pak Said sebelumnya adalah baik Pak Sudirman Said yang sekarang di tim 02 dan juga Anda begitu mengatakan ketidaksetujuan soal penguasa 51% saham free port oleh Indonesia ini sebenarnya bukan tidak setuju dari awal kami berpendapat ini harus berunding tidak ada yang lain harus berunding itu bahwa berapa persen sahamnya itu adalah mekanisme pilihan lain jadi dari awal kita setuju bahwa itu harus berunding oke artinya bukan penguasaannya yang dikritik tapi adalah proses atau prosedurnya sebenarnya begini dulu waktu kami berunding itu adalah yang kami targetkan adalah pendapatan negara minimum berapa bukan pemilikan saham tidak ada gunanya memiliki saham tapi pendapatan negara rendah dulu target itu adalah pendapatan negara minimum 60% dari total penghasilan dari tambang free port itu targetnya nah baru itu tentang saham itu instrumen untuk mencapai 50% mencapai 60% jangan sampai kita mengusah 51% tapi malah pendapatan negara turun atau resiko naik itu yang kita hindari pengambilan alihan ini 51% ini adalah peristiwa biasa jadi tidak usah diklaim sebagai suatu peristiwa politik yang tinggi sekali itu biasa-biasa saja kenapa satu memang kontraknya habis dua undang-undang Minerva ada memaksa harus berubah menjadi UPK ketiga bahwa free port mau menjual keempat Inalu mau membeli kelima presiden ada kebijakan politik yang mendukung jadi lima hal itu terjadi bersamaan nah sekarang apa yang terjadi saya katakan dengan hasil dinegosi sekarang free port itu mendapat lima keuntungan satu dapat uang cash 54 triliun dua dapat perpanjangan di rumah menjadi UPK menjadi 2041 ketiga dapat kepastian pajak sampai 2041 keempat adalah dapat kebebasan dari resi tuntutan lingkungan yang sudah ada yang menghitung bahwa 185 triliun yang kelima dapat pengurangan tanggung jawab membangun smelter sekarang Indonesia dapat apa Inalum dapat utang dapat saham 50% tapi tidak tapi tidak punya hak pengelolaan jadi saya tambahkan tadi free port dapat lagi ke enam hak pengelolaan pengendalian hak pengendalian Pak Misbah aku paham betul hak pengendalian walaupun dia tidak mayoritas pengendalian artinya secara gambaran umum lebih menguntungkan free port dibandingkan dengan Indonesia saya menyatakan semua tuntutan free port terpenuhi karena pada saat kami berunding tiga hal yang berat sekali yang kita tidak mau itu berat sekali berundingnya satu adalah tentang kepastian pajak tentang kewajiban lingkungan tentang hak pengelolaan hak pengendalian ini yang berat sekali nah dikasih semua oleh perundung ini oke saya kasih kesempatan ke Mas Misbah Kun sekarang free port Indonesia punya siapa yang punya adalah pemerintah Indonesia yang melalui BUN Inalung free port ini kan sejak awal selalu menjadi isu tentang kedaulatan isu kedaulatan ini adalah dianggap aset terbesar Indonesia di Papua kemudian situasi politik tahun 67 itu kita tidak tahu ada deal apa antara Pak Harto dengan kemudian para prominent negara-negara ini sehingga Pak Harto berkuasa itu pada saat itu 67 itu ada dua undang-undang yang dia perbarui yaitu undang-undang penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri PMDN pada saat yang sama kemudian masuk investasi mengenai free port dan kemudian mengenai INKO ada Inalung menyusul kemudian ini kan kita tidak tahu dealnya Pak Harto seperti apa tetapi sebagai generasi berikutnya free port itu selalu membawa isu tentang kedaulatan tentang kemandirian tentang simbol kita sebagai negara merdeka dan Pak Jokowi dengan terisakti mengatakan bahwa kita harus menjadi negara yang berdaulat mandiri dan berkeperibadian berdasarkan kelandaskan kepada kegotong royongan dieksekusi sama Pak Jokowi yang tidak pernah dilakukan oleh presiden manapun tidak pernah dilakukan oleh presiden manapun SBY punya momentum itu Pak Harto punya momentum itu semuanya punya momentum itu tetapi yang bisa memaksa free port duduk bersama kemudian kalau isunya adalah pengendalian isunya lingkungan kemudian bawa free port kemudian utangnya nambah bawa inalum utangnya nambah bayangkan kita menguasai 51% tidak pakai uang kita hutang apakah itu bukan sebuah keberanian kita untuk mengambil posisi yang enak itu kita punya aset dengan utang kemudian kita tahu resikonya kita mampu membayarnya selesai artinya apa kalau kemudian kita menguasai 51% dan inalum diberi punya kemampuan untuk mendapatkan utang sampai 3,5 bilion untuk itu artinya apa bahwa skenario skema keuangannya itu memadai nah tadi kan disebut Pak Syed juga ini soal pendapatan negara yang turun pendapatan negara begini pendapatan negara kan dua bisa melalui dividen kemudian bisa melalui coba bayangkan sejak awal konsesi yang dibayarkan oleh free port cuma berapa persen kepada pemerintah Republik Indonesia 1% 1% sejak zaman Pak Harto naik paling tinggi 3% pernah gak itu diungkap Indonesia dapat dividen kalau kita jadi pemegang saham kita dapat dividen dari 51 mereka tetap mengelola aset yang sebagian punya mereka menjadi aset kita artinya begini Pak Misbakun selain masalah kedaulatan yang Anda sebutkan tadi apakah secara hitung-hitungan ekonomi matematika juga ini memang kita bisa beradu kita bisa beradu silakan beradu mengenai hitung-hitungan korporasinya hitung-hitungan korporasinya bayangkan free port itu harus membayar PPH tetap karena dia punya karyawan ekonomi di lokal tetap sustain begini ini kan yang harus dilakukan oleh itu sustain yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini adalah isu bahwa free port ini harus berada di dalam penguasaan pemerintah Indonesia oke Pak Misbakun saya ke Mas Meta dahulu sebetulnya gambar besarnya ini seperti apa soal free port ini menarik sebetulnya soal free port karena saya kebetulan berbincang langsung dua menteri SDM pertama adalah Pak Sudirman Said ketika menjadi menterinya Pak Jokowi itu 2014 2016 ya saya bicara juga dengan Pak Jonan menteri penggantinya jadi saya mendengar langsung dari dua menteri tentang bagaimana negosiasi free port cuma memang tidak bisa saya ungkapkan semua karena ada yang off the record cuma yang menarik begini pertama adalah filosofinya yang ingin perlu kita perlu kita telah acara hati-hati soal misalkan isu kedaulatan atau kepemilikan atas satu blok migas atau satu blok tambang saya kira kita harus membedakan kasusnya dalam kasus free port menurut saya penguasaan 51% sudah dilakukan itu adalah titik paling optimal yang bisa kita capai kenapa? karena ini menjadi duri yang sangat panjang dan kalau tidak kita selesaikan kita akan lose-lose kesempatan ini adalah titik dimana kita bisa menguasai 51% seperti yang diinginkan karena ada kesempatan dimana Rio Tinto sebagai pemegang hak partisipasi dari saham free port yang kita selama tidak pernah tahu kebetulan sedang mau menjual sahamnya menjual hak partisipasinya jadi memang sebetulnya ada momentum yang tepat dan kalau ini tidak dilakukan ada yang bilang kenapa Anda tidak nasionalisasi wah itu akan menurut saya bisa disaster bisa bencana Joseph Stiglitz memandang Nobel ekonomi ketika beberapa tahun lalu ke Indonesia dia bilang tidak bisa Anda melakukan nasionalisasi Anda harus negosiasi negosiasi sudah sangat panjang nah sekarang adalah ketika Rio Tinto mau menjual menurut saya ini titik yang sangat bagus untuk kemudian kita masuk kalau saat ini kita tidak melakukan pembelian jangan lupa kita pernah juga mengalami dalam tanda kutip kesialan ketika kita pemerintah gagal mengakuisisi tambang batu bara Kalim Prima Kul di Kalimantan KPC KPC Pemerintah negosiasi tidak ketemu terus dengan BP Internasional dan Rio Tinto di harga 800 sekian juta dolar tapi kemudian tiba-tiba masuk waktu itu grup Bakri dengan harga lebih murah diambil grup Bakri harga batu bara naik selangit dan kemudian yang untung adalah private sektor bukan pemerintah jadi dalam hal ini saya kira ini momentum yang tepat untuk bisa mengambil kepemilikan 51% di tengah perundingan yang sangat panjang tadi itu mungkin baru satu aspek oke nah ini saya akan bertanya lagi baik ke Pak Said Pak Misbakun dan juga Mas Med soal hitung-hitungan saya ingin menyampaikan semua orang punya skema oke dan semua orang punya argumentasi hitung-hitungan dan matematikanya akan disampaikan oleh Mas Misbakun di segmen selanjutnya ya Mas Misbakun kita harus jadat sejenak pemirsa tetaplah bersama kami di Real Politics terima kasih terima kasih terima kasih